Tanpa disadari, satu jam lagi telah berlalu. Yeya terbang mati-matian sejauh lebih dari 10.000 mil sebelum akhirnya melihat secerca harapan. Di bawah kakinya ada pegunungan yang begelombang, dan di sekelilingnya ada lautan api yang tak terbatas. Namun, di kejauhan, di langit yang diterangi oleh nyala api, terdapat kilatan kecemerlangan mantra Dharma yang melintasi langit seperti kilat. Ada juga sosok merah menyala setinggi gunung yang berputar-putar di langit, terus-menerus menghancurkan kecemerlangan mantra Dharma yang memenuhi langit. Sosok merah menyala itu sangat agung dan perkasa. Itu adalah naga api mengkilap yang legendaris. Jelas sekali bahwa naga api berkilau sedang bertarung dengan banyak ahli. Kedua belah pihak sedang melakukan pertempuran yang menghancurkan bumi yang dapat dilihat dari jarak puluhan ribu mil. Ditemani oleh cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, ada juga raungan naga yang keras dan ganas yang datang dari langit. Melihat pemandangan seperti itu, Yeya terkejut, dan matanya dipenuhi antisipasi. Itu hebat, Tuan pertama dan saudara-saudaraku pasti menungguku di sana. Paling-paling, aku bisa bertemu mereka satu jam lagi. Yeya bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Kelelahannya hilang, dan dia menjadi energi. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat berbahaya di belakangnya. Dia merasakan ada sesuatu yang salah dan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia langsung tercengang. Tanpa sepengetahuannya, Jitiansing dan pedang dewa air terbalik telah terbang 3.000 meter di belakangnya dan dengan berani melancarkan serangan. Cahaya pedang putih menyala yang panjangnya ratusan kaki dan pedang dewa biru es yang besar itu menebasnya seperti aurora. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedang dan pedang ilahi menyerang dari kedua sisi, mengunci aura jiwa ilahi Yeya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Matanya membelalak kaget, marah, dan tidak percaya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka tiba-tiba bisa menyusul? Yeya telah dikejar selama lebih dari 4 jam, dan pihak lain belum mampu mengejarnya. Hal ini membuatnya salah mengira bahwa pihak lain hanya memiliki kekuatan dan kemampuan sebesar ini. Namun kini, serangan mendadak itu telah menghancurkan harapan dan rencananya, serta membuatnya diliputi teror. Pelarian Dunia Bawah Luar Angkasa Pada saat kritis ini, Yeya tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan penuhnya dan menggunakan teknik pelarian pamungkasnya. Dia mengepakkan sayap hitam pekatnya dan menggunakan kemampuan hebat untuk menerobos langit, langsung berteleportasi sejauh 20 mil. Suwa! Dengan kilatan cahaya, dia muncul di langit 20 mil jauhnya. Cahaya pedang putih yang menyala-nyala meleset dari sasarannya dan menebas gunung, menyebabkan suara gemuruh yang keras terdengar. Puncak gunung berwarna emas muda terbelah oleh sinar pedang, dan jurang besar terbentuk, menyebabkan langit dipenuhi dengan bebatuan yang hancur. Namun, pedang dewa pembalikan air sepanjang 300 meter itu sepertinya memiliki mata. Ia juga merobek udara dan berteleportasi sejauh 20 mil, menyusul Yeya. Ledakan! Dengan suara teredam, River Swaterswad menyerang Yeya, menyebabkan dia jatuh dari langit dan menabrak pegunungan di bawah. Perisai cahaya hitam yang melindunginya dihancurkan oleh pedang dewa. Unggungnya juga telah ditebas oleh pedang dewa. Panjangnya setidaknya dua kaki dan sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah segar mengalir keluar. Kekuatan yang tak terbayangkan menyebabkan dia menabrak puncak gunung yang tingginya ribuan meter. Dia telah membuat lubang besar di tanah batu emas yang samar. Retakan di sekitarnya padat, dan batu serta tanah yang tak terhitung jumlahnya terciprat keluar. Seluruh gunung mulai berguncang, seolah tidak mampu menahan beban dan hampir runtuh. Namun, rasa sakit yang dialami tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keterkejutan di hatinya. Suwa. Dia segera bangkit, merangkak keluar dari lubang yang dalam, dan terbang kembali ke langit. Sebelum dia bisa melarikan diri, Ji Tian Xing telah menyusul dan menghalangi jalannya. Rivers Water Sword juga melayang di belakangnya, menghalangi jalan keluarnya. Dia dikepung dan tidak punya cara untuk maju atau mundur. Namun, dia adalah seorang marsial monark yang terkenal. Meski dalam bahaya, dia tetap bisa menjaga ketenangannya. Dia kembali ke wujud aslinya dan kembali ke wujud pria berjubah hitam. Dia menatap Ji Tian Xing dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, Nak, kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Anda sengaja mengejar saya ke sini. Pada titik ini, jika dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, maka dia tidak akan menjadi orang kedua di geng bulu hitam. Ji Tian Xing memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Lumayan, kamu tidak terlalu bodoh. Ye Ya mencibir dengan wajah yang menyeramkan dan mengutuk dengan kebencian. Bajingan kecil, kamu benar-benar berani menggunakan aku untuk menemukan jejak naga api berkilau. Kamu benar-benar berani dan ceroboh. Ji Tian Xing masih berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya sudah melakukannya dan berhasil. Anda telah kehilangan nilai Anda dan bisa mati. Haha, Ye Ya mencibir lagi. Wah, kamu cukup tercelah, tapi kamu lupa bahwa aku sudah melewati kesengsaraan surgawi ketujuh. Bagaimana aku bisa begitu mudah menghadapinya? Terlebih lagi, aku adalah orang kedua di geng bulu hitam. Jika kamu ingin membunuhku, kamu sebaiknya memikirkan apakah kamu memenuhi syarat untuk menanggung balas dendam geng bulu hitam. Ji Tian Xing masih terlihat acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jadi bagaimana jika Anda telah melewati kesengsaraan surgawi ketujuh? Bagi saya, tidak ada seorang pun di bawah rilem martial saint yang cocok untuk saya. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Adapun geng bulu hitam, geng yang belum pernah saya dengar, apa yang bisa mereka lakukan terhadap saya. Nada suaranya yang santai dan acuh-ta'acuh serta sikapnya yang tenang semuanya mengungkapkan keyakinan mutlak dan sikapnya yang mendominasi. Ye Ya juga terintimidasi oleh aura dominan Ji Tian Xing. Dia segera mengungkapkan ekspresi terkejut dan agak terkejut. Namun, dia dapat melihat bahwa Ji Tian Xing tidak berbohong dan jelas tidak sedang menggertak. Intimidasinya gagal dan dia menjadi marah karena malu. Wajahnya menjadi ganas. Dia menunjuk ke langit di depannya dan berteriak dengan marah, Nak, pemimpin geng bulu hitam ada di depanmu, hanya 10 ribu mil jauhnya. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, mundurlah sekarang dan saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, sebelum kamu bisa mengalahkan penguasa ini, Tuhan pertama akan menyerbu dan mencabik-cabikmu. Kekuatan dan identitas Ye Ya tidak dapat lagi menekan Ji Tian Xing. Dia hanya bisa menggunakan pemimpinnya sebagai pendukungnya dan berharap Ji Tian Xing akan keberatan. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah, pemimpin geng bulu hitam. Apakah dia telah mencapai alam Marsial Sein? Eh, aku belum melakukannya. Ye Ya tertegun sejenak tapi tetap memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, meskipun dia mengarang omong kosong, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Ji Tian Xing. Tentu saja, dia menambahkan dengan percaya diri, kekuatan pemimpin jauh melampaui kekuatanku dan dia telah melewati tahap ke-8 kesengsaraan surgawi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ji Tian Xing memotongnya dan berkata tanpa ekspresi, karena dia belum mencapai alam Marsial Sage, biarkan dia datang dan menyelamatkanmu. Kamu juga bisa membunuhnya. Ji Tian Xing mengatakannya dengan sangat santai, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu seperti makan dan minum, ceroboh. Ye Ya tercengang saat itu juga dan menatap Ji Tian Xing dengan mata melotot. Rasa marah dan terhina yang kuat hampir membuatnya mengamuk. Namun, dia tidak punya cara untuk membantahnya, dan wajahnya berubah ungu karena marah. Dia benar-benar tidak mengerti, Ji Tian Xing baru saja melewati kesengsaraan surgawi pertama dan mencapai tahap pertama dari alam melewati kesengsaraan. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri yang begitu kuat. Dia hanya memiliki kekuatan tahap pertama dari alam kesengsaraan melewati dan dia tidak menaruh dewa bela diri 8 kesengsaraan di matanya. 1782 Tentu saja Ji Tian Xing hanya bercanda. Dia tidak akan meminta masalah dan memberi Ye Ya kesempatan untuk meminta bantuan. Jika Ye Ya mengirim pesan kepada pemimpin geng bulu hitam untuk meminta bantuan, itu tidak hanya akan membawa masalah tetapi juga menunda waktu. Ji Tian Xing memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Memanfaatkan kemarahan dan gangguan Ye Ya, dia dengan tegas mengambil tindakan. Dorongan pedang Pemakaman surga menusuk ke depan, dan cahaya dingin muncul, dengan cepat menghilang ke lautan api. Saat berikutnya, Ye Ya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan hendak berteleportasi. Titik cahaya dingin itu telah menembus dadanya, menembus baju besi dan dagingnya yang lembut. Cahaya dingin yang menyilaukan meledak di dadanya, seperti kembang api. Bam! Ledakan keras mengguncang langit saat cahaya dingin membubung ke langit seperti awan jamur. Cahaya putih menyilaukan menenggelamkan tubuh Ye Ya. Kekuatan ledakan yang mengerikan merobek dadanya. Daging dan organ dalamnya hancur berkeping-keping. Dia terjatuh dan terbang lebih dari 10 mil sebelum jatuh dari langit. Ketika dia menabrak puncak gunung, tubuh bagian atasnya berlumuran darah, hanya menyisakan kerangka. Potongan daging dan organ tergantung pada kerangka yang rusak dan tidak lengkap. Tidak banyak potongan daging yang tersisa di bahunya, memperlihatkan tulangnya yang menghitam. Bahkan separuh kepalanya telah diledakan, dan itu sangat berantakan. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan mati setelah menderita luka berat. Namun, Ye Ya berbeda. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-7, dan vitalitasnya sangat kuat. Tubuhnya belum mati, hanya terluka parah. Dia bangkit dari tanah, diam-diam mengeluarkan tanda panah seukuran sumpit, dan mengaktifkan formasi susunan di dalamnya. Suara mendesing. Token panah berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dengan cepat terbang ke langit, dan menghilang. Setelah mengirimkan token panah, dia buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk melepaskan gelombang cahaya hitam yang menyelimuti tubuhnya. Cahaya hitam menyelimuti lukanya, dan daging serta darahnya terbentuk kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia akan bisa pulih dari luka-lukanya paling banyak dalam 10 tarikan napas. Tentu saja, itu hanya dapat memperbaiki sementara daging dan darah yang hilang serta menjaga vitalitas tubuhnya. Jika dia ingin benar-benar pulih dari luka-lukanya, dia harus mengasingkan diri selama 2 hingga 3 tahun. Sayangnya, Jitiansing tidak memberinya kesempatan untuk sembuh. 10 napas waktu sudah cukup bagi Jitiansing untuk membunuhnya beberapa kali. Sua Dengan kilatan cahaya keemasan, Jitiansing berteleportasi 20 mil lagi dan tiba di depan Yeya. Guruh Jitiansing mengeram pelan dan membuka mata ketiga di dahinya. Matanya yang misterius dan dalam mengeluarkan petir yang tak ada habisnya. Petir emas, ungu, dan biru terkondensasi menjadi pilar petir sepanjang 300 meter yang menyambar Yeya. Ledakan Pada saat itu, Guntur bergemuruh dan ledakan besar mengguncang langit, dan itu tidak kalah dengan kesengsaraan Jitiansing sedikitpun. Tiga pilar petir berwarna berbeda mengandung kekuatan tiga atribut berbeda, dan kekuatannya sangat ganas. Tubuh Yeya yang terluka parah hancur di sambar petir di tempat, berubah menjadi potongan-potongan hangus yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Kali ini, tubuhnya hancur total. Gunung emas setinggi seribu kaki itu juga hancur oleh petir, runtuh menjadi tumpukan reruntuhan dengan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Seekor burung hitam yang tampak seperti burung gagak terbang keluar dari asap dan kilat di langit. Itu bukan benda fisik, tapi jiwa ilahi Yeya. Setelah ia melarikan diri dari area yang diliputi oleh petir, ia melarikan diri ke arah utara dengan ngeri, meledak dengan kecepatan tercepatnya. Namun, Yun Yao sudah siap. Sua. Pedang ilahi pembalik air sepanjang 300 meter menebas dari samping dengan cahaya biru sedingin es, menenggelamkan jiwa ilahi Yeya. Bang. Pada saat itu, Yun Yao menggunakan mantra untuk memaksimalkan kekuatan pedang ilahi pembalik air. Jiwa ilahi Yeya langsung dihancurkan oleh pedang ilahi, berubah menjadi ribuan gumpalan ki hitam yang tersebar di lautan api. Dia sama sekali tidak bisa menahan pedang ilahi pembalik air. Saat cahaya biru sedingin es menghilang, ki hitam yang tersebar di antara langit dan bumi juga terbakar abis oleh azure glass heavenly fire. Orang kedua di geng bulu hitam, seorang raja bela diri di alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-7, meninggal di kedalaman Flaming Mountain. Pedang ilahi pembalik air yang besar dengan cepat menyusut hingga panjangnya tiga kaki. Dengan kilatan cahaya, Yun Yao terbang keluar dari pedang ilahi dan muncul di langit. Sambil memegang pedang ilahi pembalik air di tangannya, dia berjalan ke arah Ji Tian Xing dan berdiri diam. Fiuh! Aku akhirnya berhasil mengatasi bandit-bandit tercela ini. Aku tidak perlu lagi dilibatkan oleh mereka. Yun Yao menyingkirkan pedang ilahi pembalik air dan menghela napas lega. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan tenang, Yeya dan para bandit biasa itu tidak perlu dikhawatirkan. Kuncinya adalah pemimpin geng bulu hitam. Saya khawatir ini tidak mudah untuk ditangani. Sebelum Yeya terbunuh, dia melepaskan cahaya hitam. Tampaknya itu adalah panah pesan. Menurutku, dia pasti mengirimkannya ke pemimpin geng bulu hitam. Kita harus berhati-hati. Orang-orang dari geng bulu hitam pasti akan membalas dendam pada kita. Yun Yao menatapnya dan berkata sambil tersenyum menggoda, Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan di bawah alam Marsial Sage? Pemimpin geng bulu hitam bukanlah seorang Marsial Sage. Biarpun dia datang, dia pasti akan mati. Jitiansing berkata dengan tenang, saya baru saja mengatakannya. Anda percaya kata-kata saya menakuti Yeya? Hah! Yun Yao memutar matanya ke arahnya. Pada saat ini, Jitiansing menoleh untuk melihat ke langit di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua tidak perlu bersembunyi. Keluar! Namun, langit dalam jarak 100 mil sepi. Selain lautan api yang melonjak, tidak ada sosok lain. Jitiansing menunggu sejenak dan melanjutkan, kalian berdua, sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kalian bersembunyi? Jelas sekali, dia telah menemukan pihak lain. Bukan hanya ada dua orang, tapi mereka pernah bertemu sebelumnya. Saat suaranya jatuh, dua sosok muncul di langit 30 mil jauhnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah ungu, dan yang lainnya adalah seorang pemuda berjas hitam, membawa pedang di punggungnya. Kedua orang ini adalah Marsial Lord Brightsword dan Chen Yu. Keduanya diam-diam mengikuti Jitiansing dan Yun Yao. Baru saja, mereka bersembunyi di dekatnya dan menyaksikan proses pembunuhan Yeya dengan mata kepala mereka sendiri. Keduanya sangat terkejut dan sangat takut pada Jitiansing. Saat ini, keberadaan mereka telah diketahui oleh Jitiansing. Keduanya dipaksa untuk tampil, dan mereka berdua agak malu dan tertekan. Chen Yu sedikit menundukkan kepalanya dan memasang ekspresi tanpa ekspresi. Dia tidak berani menatap langsung ke mata Jitiansing. Marsial Lord Brightsword mengelus jenggotnya dan menatap Jitiansing tanpa ekspresi. Dia berpura-pura tenang dan berkata, Teman kecil, aku sedang melewati tempat ini. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Ini benar-benar takdir. Jitiansing mencibir dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Ini adalah daerah pedalaman Flaming Mountain. Ada banyak ahli dan naga api berkaca-kaca yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Ini sangat berbahaya. Kalian berdua, orang tua, lemah, dan cacat sebenarnya berkeliaran di sini. Apakah kamu tidak takut kehilangan nyawamu? Ini bukan tempat yang harus Anda datangi. Cepat pergi. Ekspresi dan nadanya dipenuhi dengan penghinaan, seolah-olah dia adalah orang kuat yang meremehkan yang lemah. Ekspresi Marsial Lord Brightsword dan Chen Yu berubah drastis. Mereka dipermalukan sampai wajah mereka pucat pasi. Darah di tubuh mereka mengalir terbalik, dan mereka hampir mengeluarkan setegup darah. Itu karena apa yang dikatakan Jitiansing persis seperti yang dikatakan oleh Marsial Lord Brightsword saat itu. 1783 Kemarahan dan penghinaan yang besar menyebabkan Brightsword Marsial Lord dan Chen Yu gemetar karena marah. Chen Yu masih baik-baik saja, tapi Brightsword Marsial Lord adalah seorang ahli terkenal yang telah hidup seperti seorang pangeran selama bertahun-tahun. Di kekaisaran tempat dia berada, kemanapun dia pergi, dia diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh banyak kekuatan dan dihormati serta disanjung oleh seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengandalkan status bangsawan dan pengalaman seni bela diri, dan selalu menganggap dirinya senior seni bela diri. Karena itulah ketika dia melihat Jitiansing dan Yun Yao menerobos ke dalam gunung berkobar, dia memberi mereka beberapa petunjuk. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Jitiansing akan membalas kata-kata yang dia ucapkan kepadanya tanpa melewatkan satu katapun. Terlebih lagi, nada dan sikap Jitiansing bahkan lebih arogan. Bagaimana Brightsword Marsial Lord bisa menerima hal ini? Tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak menanggungnya? Bahkan Yeya telah dibunuh oleh Jitiansing, bagaimana dia berani melepaskan semua kepura-pura ramahnya dengan Jitiansing? Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan nyaris tidak menahan amarahnya. Dia menatap Jitiansing dengan tatapan muram dan berkata dengan suara yang dalam, Anak muda, jangan terlalu sombong ketika kamu masih muda. Jalanmu masih panjang. Saat Anda berada di luar, yang terbaik adalah menahan diri. Jika Anda bahkan tidak bisa membedakan antara superior dan inferior, Anda pasti akan menderita kerugian besar di kemudian hari. Jitiansing segera menyeringai dan berkata dengan nada mengejek, superior dan inferior. Menurut Anda siapa yang lebih unggul dan lebih rendah? Siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah? Tidak perlu menunggu masa depan. Saya ingin melihat sekarang, kerugian apa yang bisa membuat saya menderita. Dia menatap dingin pada Bright Sword Martial Lord. Tatapan dan nada suaranya sangat tajam, seolah dia akan menghadapinya secara langsung. Wajah Bright Sword Martial Lord langsung berubah pucat. Paru-parunya hampir meledak karena amarah, namun ia masih belum bisa menyala. Ketika Chen Yu melihat paman bela dirinya dipermalukan, darahnya melonjak dan dia berteriak dengan marah, bocah. Kamu terlalu sombong. Paman bela diri saya adalah seorang senior seni bela diri yang sangat dihormati, seorang ahli yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Sebelumnya, di luar Blazing Mountain, dia hanya mengingatkanmu akan kebaikan. Saya tidak menyangka Anda akan berpikiran sempit dan membalas dendam atas keluhan terkecil. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Jitian Sing memandang Chen Yu dengan acu-ta'acu dan mencibir, Hehe, kamu hanya mengingatkan kami karena kebaikan. Saya kira tidak demikian. Kami bahkan tidak mengenalmu. Apakah kami membutuhkan Anda untuk mengingatkan kami? Kalian semua ikut campur dalam urusan orang lain. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan senioritasnya dan menunjukkan sikap yang tinggi dan perkasa. Anda mengira Anda baik, namun nyatanya, Anda mengira Anda lebih baik dari orang lain. Sekarang, saya mengingatkan Anda dengan niat baik untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Mengapa Anda tidak menerima pengingat baik saya? Terlebih lagi, dia terlihat sangat marah hingga dia akan menjadi gila. Berbicara di sana, dia memandang yang terhormat pedang bela diri dengan jijik, mencibir, dan berkata, kamu membuka mulutmu untuk mencaci maki orang lain, itu adalah pengingat yang baik. Aku juga mengingatkanmu, jadi bagaimana bisa tidak mengetahui apa yang baik untuk saya? Apapun yang kamu katakan, kamu selalu benar. Kamu sudah sangat tua, apakah kamu tidak punya rasa malu? Rangkaian kata-kata Jitian Sing telah mengungkap latar belakang Raja bela diri pedang cerah dan Chen Yu, menyebabkan mereka berdua merasa sangat malu dan marah. Chen Yu sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Matanya diwarnai dengan lapisan merah darah. Dia sudah hampir mengamuk. Bright Sword Martial Lord juga sangat marah hingga tangannya gemetar. Dia sangat terhina hingga hampir muntah darah. Melihat ini, Chen Yu mengulurkan tangan untuk meraih gagang pedang di belakang punggungnya, seolah dia hendak menghunus pedangnya. Bright Sword Martial Lord buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia berkata melalui transmisi suara, Chen Yu, jangan impulsif. Bersabarlah sebentar dan tenanglah. Jangan lupakan tujuan kita. Bukan tindakan yang bijaksana untuk mengambil tindakan melawan bocah ini sekarang. Chen Yu hanya bisa menahan amarahnya dan perlahan menarik kembali tangan kanannya. Dia menatap Jitian Sing dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Nak, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Paman bela diriku murah hati dan tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Akan selalu ada seseorang yang bisa memberimu pelajaran. Senyuman Jitian Sing menjadi lebih ceria. Dia berkata dengan nada mengejek, Kalian ingin menurunkan diri ke level saya, tetapi apakah kalian memiliki kemampuan? Provokasi dan penghinaan yang begitu jelas menyebabkan wajah Bright Sword Martial Lord menjadi hitam. Di bawah amarahnya, dia benar-benar memuntahkan setegup darah. Chen Yu juga menjadi sangat mengamuk. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang di punggungnya. Sambil mengaum, dia menyerang ke arah Jitian Sing. Kamu bajingan, aku akan bertarung denganmu. Chen Yu memegang pedang dengan kedua tangannya. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api merah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas pedang api sepanjang 100 meter. Dia adalah ahli alam kesengsaraan tingkat keempat. Di bawah amarahnya, dia melancarkan serangan. Kekuatan pedang ini tidak dapat dihentikan. Namun, Jitian Sing sama sekali tidak menganggapnya serius. Dengan ekspresi acu-ta'acu, dia melambaikan lengan bajunya dan memancarkan cahaya keemasan dengan tangan kanannya. Bayangan palem emas besar menebas cahaya pedang. Ledakan. Dengan ledakan yang tajam, pedang api itu dihancurkan oleh bayangan telapak tangan di tempat. Kekuatan telapak tangan emas tidak hilang. Chen Yu tersadar lagi, membuatnya terbang 10 mil jauhnya. Chen Yu menggambar busur di langit dan menabrak puncak gunung, menyebabkan puing-puing beterbangan di langit. Ketika dia bangun, mulut dan hidungnya sudah mengeluarkan darah dan matanya melihat bintang. Ah, saya akan membunuh kamu. Chen Yu sangat marah. Seperti Singa yang kehilangan akal sehatnya, dia mengong dengan marah dan sekali lagi menyerang Jitian Sing. Namun, saat dia sudah setengah jalan, dia dihentikan oleh Bright Sword Martial Lord. Chen Yu, hentikan. Bright Sword Martial Lord melambaikan lengan bajunya dan menembakkan cahaya biru sedingin es yang menyelimuti Chen Yu. Chen Yu tidak dapat membebaskan diri. Kemarahan dan emosi maniknya dengan cepat ditekan dan dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Bright Sword Martial Lord membawanya ke langit dan terbang menuju kedalaman Flaming Mountain. Sebelum pergi, dia menoleh untuk melihat Jitian Sing dan meninggalkan kalimat dengan ekspresi muram. Nak, mudah patah jika kamu terlalu keras. Cepat atau lambat, kamu akan mati sebelum waktunya. Raja bela diri pedang cerah sedang mengutup Jitian Sing. Pikirannya sangat kejam. Jitian Sing juga membalas budi dan berteriak dengan nada menghina, saya akan mengampuni hidupmu hari ini, hanya untuk memberimu pelajaran. Pak Tua, ingat, jangan ikut campur urusan orang lain di masa depan. Jangan mengandalkan senioritas Anda untuk menilai dunia. Jika tidak, cepat atau lambat, Anda akan mendatangkan bencana. Bright Sword Martial Lord dengan dingin mendengus dan tidak lagi berdebat dengannya. Dia segera pergi bersama Chen Yu. Ketika mereka berdua berada jauh, ekspresi Jitian Sing akhirnya kembali normal. Dia bergegas maju bersama Yun Yao. Yun Yao menatapnya dengan ekspresi aneh dan diam-diam bertanya, Tian Sing, di masa lalu, kamu acuh tak acuh dan tidak akan menghukum kedua orang itu seperti ini. Sekarang, temperamen Anda tidak hanya berubah, temperamen Anda juga berubah sehingga Anda bisa berbuat sesuka Anda. Mungkinkah Kenshin mempunyai kepribadian seperti itu saat itu? Bukan itu. Jitian Sing terkekeh dan berkata, temperamen Kenshin terlalu dingin dan acuh tak acuh. Dia lebih seperti dewa di langit dan tidak seperti manusia biasa. Karena itu, meskipun dia naik ke alam atas dan menjadi raja para dewa, dia mengecewakan terlalu banyak orang dan meninggalkan banyak penyesalan. 1784 Intuisi Yun Yao benar, Jitian Sing memang telah berubah. Sejak dia melampaui kesengsaraan dan membangkitkan sebagian ingatan Kenshin, temperamennya telah berubah. Dia bermartabat tanpa marah, seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari sembilan langit, agung dan mulia. Di saat yang sama, temperamennya juga berubah. Di masa lalu, dia adalah orang yang rendah hati dan sopan, memiliki temperamen yang lembut dan baik hati. Dia tidak akan mudah menyinggung perasaan orang lain. Tapi sekarang, dia seperti pedang dewa yang terhunus, tajam dan tak terhentikan. Yun Yao berpikir, Kenshin di masa lalu terlalu dingin, seperti dewa yang tidak memakan makanan manusia. Dia kurang memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Tian Xing di masa lalu terlalu rendah hati dan baik hati, dan temperamennya acuh tak acuh. Dia sering dimanfaatkan. Mungkin, dia saat ini yang paling cocok dan paling asli. Memikirkan hal ini, sentuhan kepuasan dan antisipasi muncul di matanya. Dia tahu bahwa Ji Tian Xing kini telah menyelesaikan transformasinya dan benar-benar telah tumbuh menjadi ahli seni bela diri. Medan perang tempat naga api mengkilap dan banyak pembangkit tenaga listrik bertempur berada puluhan ribu mil jauhnya dari Ji Tian Xing dan Yun Yao. Keduanya terus terbang ke utara selama empat jam sebelum tiba di dekat medan perang. Namun, saat mereka berdua tiba, pertarungan telah berakhir. Cahaya mantra yang menutupi langit telah menghilang, dan naga api yang panjangnya ratusan mil juga telah menghilang. Ketika mereka berdua tiba di medan perang, mereka hanya melihat pegunungan dalam radius seribu mil berada dalam kekacauan total. Di naga api berkilau emas, ada pecahan batu dan pegunungan yang runtuh di mana-mana. Tanahnya ditutupi jurang, padat seperti jaring laba-laba. Ada juga lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya, seperti jurang maut. Masih ada sisa-sisa fluktuasi kekuatan Dharma yang kacau di udara, serta aura pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras. Di reruntuhan dalam radius seribu mil, masih ada beberapa pecahan harta Dharma yang tersebar serta beberapa daging dan tulang cincang. Di bawah pembakaran naga api berkilau, harta Dharma, senjata, dan potongan mayat itu akan segera dibakar menjadi abu. Jitiansing dapat membayangkan bahwa kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tersebut dan naga api berkilau sangatlah mengejutkan. Namun, dia dan Yun Yao mencari di seluruh medan perang dan hanya melihat beberapa petualang. Semua petualang itu berada di alam kesengsaraan. Dua di antaranya terluka parah dan meninggalkan medan perang dengan ekspresi muram. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan gunung api. Beberapa orang lainnya, seperti mereka berdua, baru saja bergegas mendekat. Selain itu, para ahli yang pernah bertarung dengan naga api berkilau tidak bisa ditemukan. Yun Yao sedikit bingung. Dia mengirimkan suaranya dan bertanya, Tian Xing, kemana para ahli itu pergi? Mungkinkah naga api mengkilap telah melarikan diri dan mereka masih mengejarnya? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Saya menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki area tersebut. Pasti ada sisa aura para ahli di sekitarnya. Setelah mengatakan itu, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengaktifkan teknik rahasia. Saat dia membentuk segel misterius dengan jari-jarinya, telapak tangannya langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Buka mata ilahi surga. Dengan teriakan pelan, dia mengatupkan jari telunjuk dan jari tengahnya lalu menempelkannya ke mata ketiga di dahinya. Tiba-tiba, mata ketiga terbuka, dan cahaya kemasan misterius bersinar dari pupilnya. Di mata ilahi surga terbuka, pemandangan yang dilihatnya berubah. Di lautan api emas yang bergejolak, ada ribuan benang warna-warni yang mengambang. Mereka secara bertahap memudar dan menjadi semakin tipis. Benang warna-warni itu adalah sisa-sisa aura para ahli alam kesengsaraan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa sebagian besar benang warna-warni di langit mengarah ke utara. Oleh karena itu, dia terus terbang ke utara bersama Yun Yao. Ikuti aku, kita akan segera menemukannya. Yun Yao sama sekali tidak meragukan kata-katanya. Dia buru-buru mengikutinya dan terbang ke utara. Keduanya melintasi lautan api secepat kilat. Sepanjang jalan, Ji Tian Xing menggunakan mata ilahi surga terbuka untuk melihat ada benang warna-warni yang tak terhitung jumlahnya tersisa di langit. Yun Yao juga menggunakan define sense-nya untuk mengamati bahwa ada banyak jejak pertempuran di tanah dan di pegunungan di bawah. Sekitar satu jam kemudian, keduanya terbang lebih dari 10.000 mil. Mata ilahi surga terbuka Ji Tian Xing telah kehilangan kekuatannya dan menghilang secara alami. Dia dan Yun Yao dapat melihat ada pusaran api besar di pegunungan di depan mereka. Pusaran dengan radius 100 mil dibentuk oleh api surgawi keemasan dan tingginya puluhan ribu kaki. Pusaran itu terletak di lembah luas yang dikelilingi pegunungan megah. Di sekitar pusaran api, ada lusinan aura ahli alam kesengsaraan. Ada yang galak dan mendominasi, ada pula yang suram dan rendah hati. Selain itu, sesekali ada sosok seniman bela diri yang berkelebat di langit. Itu di sini, Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dan secerca harapan muncul di matanya. Yun Yao melihat ke arah pusaran api dan berkata dengan ekspresi serius, Tian Xing, setidaknya ada 30 ahli alam kesengsaraan yang bersembunyi di sekitar pusaran api. Sepertinya ada yang aneh dengan pusaran api tersebut. Kemungkinan besar itu adalah tempat persembunyian naga api mengkilap. Iya, Ji Tian Xing menganggup dan berkata, ayo pergi dan lihat juga. Kami akan bertindak sesuai dengan situasinya. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di dekat pusaran api. Keduanya menggunakan teknik rahasia gaib dan bersembunyi di puncak gunung, mengamati dari atas. Mereka melihat lembah di kaki gunung itu adalah sebuah jurang dengan radius 100 mil. Naga api berkilau terus-menerus menyembur keluar dari jurang, melepaskan hantaman keras yang mengembun menjadi pusaran besar. Pusaran api yang menyilaukan menutupi seluruh jurang, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat situasi di dalamnya. Ji Tian Xing melepaskan kesadaran jiwanya untuk dijelajahi. Setelah menjelajah sejauh 30 mil, kesadaran jiwanya diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat mencapai dasar jurang. Jelas sekali, jurang api surgawi yang misterius jauh lebih dalam dari 30 mil. Terlebih lagi, jurang tersebut mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Ji Tian Xing melihat sekeliling jurang itu lagi. Pegunungan di sekitarnya lurus dan curam membentuk lingkaran tebing. Setelah seperempat jam, dia menyelesaikan pengamatannya dan mendapatkan pemahaman umum tentang jurang api surgawi. Yun Yao diam-diam mengiriminya transmisi suara. Tian Xing, saya melihat para ahli alam kesengsaraan itu bersembunyi di sekitar jurang. Mereka tampaknya takut pada jurang maut dan tidak berani memasukinya. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan menjelaskan, para ahli kuat itu telah melawan naga gelasir api sebelumnya, dan mereka semua menderita luka ringan atau serius. Mereka mengikuti naga api mengkilap di sini. Ketika mereka melihat naga api mengkilap memasuki jurang, mereka tidak berani mengejarnya. Mereka harus tinggal di dekat jurang untuk menyembuhkan luka mereka. Yun Yao sedikit terkejut. Bagaimana kamu mengetahuinya dengan jelas? Seolah-olah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu hanya spekulasi saya. Ji Tian Xing tersenyum tipis dan menjelaskan, saya telah mendeteksi sisa orang naga ilahi di jurang maut. Pada dasarnya, aku yakin naga api mengkilap itu lolos ke jurang ini. Yun Yao berpikir sejenak dan bertanya, para ahli itu terluka dan tidak berani memasuki jurang dengan gegabuh. Kami memiliki pedang ilahi air terbalik, yang dapat menahan naga api berkilau. Bagaimana kalau kita mengambil inisiatif dan memasuki jurang yang dalam untuk menjelajah? Ji Tian Xing terkekeh dan melambaikan tangannya. Jangan khawatir, kami baru di sini. Jika kami terburu-buru, kami tidak akan dapat mencapai apapun. 1785. Yun Yao selalu percaya pada kata-kata Ji Tian Xing. Dia menekan antisipasi di dalam hatinya, mengamati dengan tenang, dan menunggu dengan sabar. Seperti Ji Tian Xing, dia tetap tidak terlihat dan bersembunyi di puncak setinggi seribu kaki. Tanpa disadari, enam jam telah berlalu. Jurang api surgawi sangat tenang. Tidak ada fenomena atau suara aneh. Namun, selalu ada pembangkit tenaga listrik yang bergegas ke jurang dan bersembunyi di pegunungan untuk mengamati situasi. Ji Tian Xing sangat sabar. Sambil menunggu, dia mengobrol dengan Yun Yao. Yao Yao, dikatakan bahwa kekuatan naga api mengkilap belum mencapai alam Marsial Sage. Setelah saya menangkapnya, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai tunggangan. Bagaimana dengan itu? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, itu adalah naga dewa di atas tahap kesengsaraan tingkat delapan. Bagaimana bisa dengan mudah ditangkap olehmu? Namun, jika Anda bisa mendapatkan Glaze Fire Dragon, itu akan menjadi kejutan yang luar biasa. Ji Tian Xing terkekeh dan berkata, saya memiliki naga hitam. Jika Anda mendapatkan naga api berkilau, kita dapat berkeliling dunia di masa depan. Yun Yao sedikit tergoda dan mengangguk sambil tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar, lalu terdiam dan terus menunggu. Segera, setengah hari berlalu. Jurang api surgawi masih tenang dan tidak ada yang aneh. Namun, beberapa orang kehilangan kesabaran dan siap mengambil tindakan. Ada sekelompok pembangkit tenaga listrik yang belum pernah bertarung dengan naga api berkilau sebelumnya dan bergegas ke sini. Mereka diam-diam mengamati dalam waktu lama dan akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan setelah mempertimbangkannya dalam waktu lama. Astaga! 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 Tiga pembangkit tenaga listrik terbang di atas lautan api dan memasuki jurang api surgawi. Kekuatan ketiga orang ini telah mencapai tahap kesengsaraan tingkat keempat. Mereka adalah petualang berpengalaman. Meskipun mereka memimpin dan tampak sedikit tidak sabar dan ceroboh. Namun, mereka telah mempertimbangkan tindakan mereka dengan cermat dan sangat berhati-hati. Setelah memasuki jurang, mereka terbang ke bawah tanpa tergesa-gesa. Mereka memegang harta sihir dan senjata mereka dan selalu waspada terhadap lingkungan sekitar mereka setiap saat. Setelah beberapa saat, ketiganya menghilang ke lautan api. Pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di sekitar jurang melepaskan indera ketuhanan mereka yang tak terlihat dan diam-diam mengamati pergerakan ketiga orang itu. Tidak terkecuali Ji Tian Xing dan Yun Yao. Mereka menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menatap ketiga orang itu. Segera, 15 menit berlalu. Ketiga pembangkit tenaga listrik itu terbang sekitar 30 mil dan tetap aman dan sehat. Namun, ada penghalang takasat mata yang dapat menghalangi penyelidikan akal ilahi. Butuh banyak usaha bagi ketiga pembangkit tenaga listrik untuk melewati penghalang takasat mata dan terus terbang ke bawah. Mereka telah meninggalkan jangkauan deteksi indera ketuhanan setiap orang yang setara dengan menghilang. Banyak ahli tidak dapat menemukan jejak apapun dari ketiga orang tersebut dan mereka semua mulai memiliki keraguan di dalam hati. Tidak lama kemudian, auman naga yang menggemparkan bumi terdengar dari dalam jurang. Mengaum. Mengikuti suara keras itu, seluruh jurang mulai bergetar. Segera setelah itu, api merah yang sangat deras muncul dari jurang, serta kekuatan sihir lima warna yang cemerlang. Ledakan. Api surgawi dan cahaya mana yang tak ada habisnya menyatu menjadi pilar cahaya besar yang menjulang ke langit dari jurang. Para ahli di sekitar jurang terkejut dan menyadari bahwa situasinya tidak baik. Benar saja, suara gemuruh pertarungan segera datang dari dalam jurang. Bersamaan dengan suara mantra yang meledak, terdengar juga beberapa jeritan dan tangisan kesakitan. Beberapa napas kemudian, cahaya biru pucat muncul dari jurang. Astaga! Dalam cahaya biru pucat itu ada seorang pria berbaju besi. Itu adalah salah satu dari tiga petualang sebelumnya. Dia telah kehilangan satu lengan dan satu kaki, dan tubuhnya berlumuran darah. Lukanya sangat serius. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia mati-matian berusaha melarikan diri. Namun, saat dihendak melarikan diri di tengah jalan dan berada sekitar 20 mil jauhnya dari meninggalkan jurang, dia ditangkap oleh cakar naga emas gelap. Cakar naga besar itu sebesar istana. Seluruhnya berwarna emas gelap, seperti kaca. Cakar naga itu sangat tebal dan kuat. Paku yang tajam sepertinya tidak bisa dihancurkan. Permukaannya ditutupi sisik naga emas, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Setelah pria lapis baja itu ditangkap oleh cakar naga, teriakannya tiba-tiba berhenti, dan dia segera berhenti bergerak. Setelah ledakan suara retakan, dia hancur berkeping-keping oleh cakar naga, berubah menjadi tumpukan daging dan darah yang berserakan di jurang. Bahkan jiwanya dihancurkan oleh cakar naga, berubah menjadi ratusan keping dan dibakar hingga ketiadaan oleh api surgawi. Cakar naga besar itu ditarik kembali. Kedamaian dipulihkan di jurang api surgawi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pembangkit tenaga listrik di sekitar jurang melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka semua sangat ketakutan. Terutama para pembangkit tenaga listrik yang baru saja tiba dan belum bertarung dengan naga api berkilau. Melihat cara mengerikan dari naga api mengkilap, mulut dan lidah mereka kering, dan jantung mereka berdebar kencang. Kematian ketiga petualang itu memadamkan kegelisahan hati penonton, dan semua orang menjadi tenang. Ji Tianxing dan Yun Yao saling memandang dengan tatapan bermartabat. Yun Yao mengerutkan kening dan menganalisis, kekuatan ketiga petualang itu tidak buruk, tapi mereka bahkan tidak bertahan selama sepuluh nafas. Naga api berkilau itu terlalu kuat. Tianxing, menurutku jurang ini aneh. Kemungkinan besar itu adalah sarang naga api berkilau. Ji Tianxing menganggup dan berkata, saya baru saja mengamati cakar naga, dan secara kasar saya dapat menilai kekuatan naga api berkilau. Itu berada di antara alam crossing kesengsaraan tingkat ke-8 dan alam marsial sage. Jurang ini seharusnya menjadi sarangnya. Masih ada misteri lain di dalamnya, jadi kita tidak bisa terburu-buru masuk. Yun Yao setuju dan terus menganalisa, naga api berkilau itu sangat kuat, tapi ia bersembunyi di dalam jurang dan menolak untuk keluar. Saya kira ia juga terluka, atau kekuatannya telah memudar. Itu sangat mungkin. Ji Tianxing tersenyum dan berkata, mari kita terus menunggu dan biarkan orang-orang itu menjelajah terlebih dahulu untuk mengonsumsi kekuatan naga api berkilau. Jika kita ingin mendapatkan Glaze Fury Dragon, kita tidak bisa terburu-buru. Orang yang mampu bertahan sampai akhir mempunyai peluang sukses paling besar. Setelah mengambil keputusan, keduanya terus bersembunyi di gunung dan diam-diam mengamati situasinya. Kedamaian dipulihkan di sekitar jurang maut. Tanpa disadari, satu hari penuh telah berlalu. Kematian ketiga petualang itu menghalangi banyak pembangkit tenaga listrik, dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Namun di hari kedua, beberapa orang tidak bisa menahan diri lagi. Empat pembangkit tenaga listrik berpakaian aneh masuk ke dalam jurang bersama-sama. Sosok dan fitur wajah mereka sangat mirip dengan ras manusia, namun terdapat perbedaan yang jelas. Jelas sekali, keempat orang ini adalah pembangkit tenaga listrik ras alien. Mereka telah menguasai mantra khusus dan kekuatan magis, jadi mereka berani menjadi percaya diri. Apalagi kekuatan mereka sedikit lebih kuat. Tiga dari mereka telah mencapai tingkat kelima dari alam kesengsaraan penyeberangan. Kekuatan pemimpin telah mencapai tingkat ke enam dari alam kesengsaraan penyeberangan. Keempatnya menyebar dan membentuk semacam formasi. Memegang harta ajaib khusus, mereka terbang ke jurang maut. Para pembangkit tenaga listrik di sekitar jurang melepaskan indera ilahi mereka satu demi satu, memperhatikan pergerakan dan situasi mereka. Setelah beberapa saat, empat pembangkit tenaga listrik ras alien menyelam sejauh 30 mil, melewati penghalang takasat mata, dan memasuki kedalaman jurang. Semua orang menatap ke jurang, diam-diam bertanya-tanya berapa lama empat pembangkit tenaga listrik ras alien bisa bertahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar setengah jam kemudian, auman naga yang marah tiba-tiba terdengar di jurang yang tenang. Mengaum. Saat auman naga terdengar, jurang itu bergetar lagi. 1786 Tidak ada keraguan bahwa keempat ahli ras asing telah bertemu dengan naga api mengkilap, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Lebih dari 30 ahli di sekitar jurang semuanya menatap pergerakan di dalam jurang. Gelombang api merah dan kecemerlangan magis berwarna-warni menyembur keluar seperti mata air dan terbang tinggi ke langit. Beberapa prajurit yang lebih lemah buru-buru mundur jauh, tidak berani berada terlalu dekat dengan jurang karena takut terpengaruh. Suara pertempuran yang mengguncang bumi terus-menerus datang dari jurang maut. Bahkan siluet naga yang berapi-api melintas di jurang yang dalam. Setelah sekitar 100 napas waktu, suara keras menghilang, dan jurang kembali tenang. Kempat ahli ras asing tersebut tidak pernah muncul lagi. Semua orang tahu tanpa menduga bahwa mereka pasti terkubur di dalam perut naga. Untuk sementara waktu, banyak ahli merasa tidak nyaman dan bahkan lebih takut serta khawatir. Beberapa ahli yang ingin memanfaatkan situasi ini hanya bisa melepaskan idenya dan membuat rencana lebih lanjut. Beberapa ahli yang lebih lemah tahu bahwa mereka lebih rendah dari empat ahli ras asing dan tidak memiliki harapan untuk mendapatkan naga api berkilau, jadi mereka pergi dengan bijak. Ji Tian Xing masih sama seperti sebelumnya. Dia bersembunyi di puncak gunung dengan tenang dan menunggu dengan sabar. Selanjutnya, jurang itu sunyi selama dua hari. Selama dua hari ini, beberapa ahli datang dari segala penjuru dan berkumpul di sekitar jurang. Ada juga beberapa ahli yang kehilangan kesabaran dan kepercayaan diri serta meninggalkan jurang kekecewaan. Dua hari kemudian, sekelompok ahli lainnya masuk ke dalam jurang. Kelompok ahli ini adalah tim petualang. Mereka telah menjelajahi dan mencari harta karun di reruntuhan dewa. Mereka cukup terkenal di dunia petualang dan menduduki peringkat lima kekuatan teratas. Mereka memiliki total empat belas orang dan pemimpinnya memiliki kekuatan alam transendensi kesengsaraan tahap ketujuh. Selusin orang lainnya juga merupakan ahli elit dan kekuatan mereka berada di atas tahap keempat alam transendensi kesengsaraan. Melihat sekeliling jurang api surgawi, kelompok ini adalah yang terkuat dan memiliki harapan terbesar untuk mendapatkan naga api mengkilap. Ketika tim petualang ini memasuki jurang maut, sekitar 20 ahli yang tersisa sedikit panik. Hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan kecemasan. Mereka tidak berani memasuki jurang karena takut dibunuh oleh naga api. Namun, mereka juga khawatir tim petualang akan berhasil menangkap naga api berkilau. Oleh karena itu, semua orang khawatir tentang untung dan ruginya. Mereka berada dalam dilema dan suasana hati mereka sangat menyiksa. Beberapa pembangkit tenaga listrik mempertimbangkan pro dan kontra sejenak sebelum mengikutinya ke dalam jurang, ingin mendapatkan bagian dari jarahan. Yun Yao juga sedikit khawatir. Dia mengirimkan transmisi suara ke Ji Tianxing, Tianxing, tim petualang itu memiliki banyak orang, dan mereka semua adalah ahli elit. Saya khawatir mereka memiliki peluang besar untuk menangkap naga api mengkilap. Apakah kita masih akan menunggu? Mengapa kita tidak mengikuti mereka dan bertindak sesuai situasi? Ji Tianxing dengan tenang duduk di dalam gua. Sambil terkeke, dia berkata, jangan khawatir. Jika tim petualang itu berhasil, naga api berkilau itu sudah lama direnggut. Bagaimana bisa ia bertahan sampai sekarang? Mereka adalah umpan meriam terbaik, dan mereka dapat menghabiskan kekuatan naga api mengkilap. Dengan itu, dia menunjuk ke sudut barat daya dan timur laut abis dan berkata dengan nada main-main, yang sebenarnya aku waspadai sekarang adalah dua kelompok itu. Yun Yao menyelidiki dengan divine sense-nya dan menemukan bahwa ada sembilan pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan yang bersembunyi di sudut barat daya jurang. Mereka jelas berada di grup yang sama. Di sudut timur laut jurang, ada tiga ahli bersembunyi, dan semuanya adalah wanita. Ada seorang wanita tua berambut putih, seorang wanita parubaya, dan seorang wanita muda yang cantik. Di permukaan, ketiga wanita ini sepertinya bukan ancaman. Namun, Yun Yao samar-samar merasa bahwa wanita tua berambut putih dengan tongkat itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Tian Xing, maksudmu kedua kelompok itu seperti kita? Mereka sangat sabar dan ingin memanfaatkan situasi. Itu benar. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, mereka yang terburu-buru memasuki jurang semuanya adalah umpan meriam. Hanya kita bertiga yang memiliki kesempatan untuk menangkap naga api mengkilap. Di antara ketiga wanita tersebut, wanita tua berambut putih adalah yang terkuat. Saya khawatir dia dekat dengan Marsial Sage. Dia adalah pesaing terkuat kami. Adapun sembilan ahli di sudut barat daya, aura mereka sangat suram dan haus darah. Saya khawatir mereka adalah kekuatan jahat atau tim petualang. Karena mereka sangat sabar, kita harus berhati-hati. Yun Yao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia diam-diam mengamati kedua kelompok orang itu. Tidak lama kemudian, auman naga yang menggemparkan bumi kembali terdengar dari jurang. Gelombang api surgawi dan kekuatan sihir yang mempesona menyembur keluar seperti air mancur, menutupi langit sejauh ratusan mil. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran kali ini sangatlah mengejutkan. Seluruh jurang berguncang hebat, dan tebing di sekitarnya serta tebing terjal berguncang begitu hebat hingga muncul retakan. Selain itu, sebanyak 20 pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan memasuki jurang maut. Pertempuran itu berlangsung selama setengah jam sebelum akhirnya berhenti. Pada akhirnya, hanya dua pembangkit tenaga listrik yang lolos dari jurang berlumuran darah. Salah satunya adalah pemimpin tim petualang, pembangkit tenaga listrik di tahap ketujuh tahap kesengsaraan. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia mengikuti tim petualang ke dalam jurang untuk memanfaatkan situasi tersebut. Keduanya terluka parah. Aura mereka sangat kacau, dan ekspresi mereka sangat ketakutan. Pemimpin tim petualang kehilangan lengannya. Dia mati-matian melakukan teknik rahasia dan berubah menjadi seberkas cahaya darah untuk terbang keluar dari jurang maut. Setelah melarikan diri dari jurang, dia terbang tanpa menoleh ke belakang. Orang tua berjubah hitam di belakangnya sangat tidak beruntung. Dia akan terbang keluar dari jurang dan hendak menghindari bahaya. Tiba-tiba, sosok besar berwarna merah menyala terbang keluar dari jurang. Astaga! Itu adalah naga dewa merah yang panjangnya ratusan mil dan tebalnya ribuan kaki. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam api surgawi emas yang melonjak. Mengaum! Ia mengangkat kepalanya ke langit, membuka mulut naganya yang besar, dan menyemburkan aliran api emas yang besar. Orang tua berjubah hitam yang terluka parah telah kehilangan kedua kakinya, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Setelah terkena api emas, dia langsung mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu hitam. Hanya dalam dua tarikan napas pendek, tubuh fisiknya hancur dan berubah menjadi abu di dalam api emas. Jiwa ilahinya juga terluka parah, dan dia melarikan diri ketakutan. Namun, naga api glasir melambaikan cakar depannya yang besar dan merai jiwanya, langsung menghancurkannya. Orang tua berjubah hitam dibunuh oleh naga api glasir di depan semua orang. Kemudian, naga api glasir mengeluarkan raungan yang agung. Matanya yang acu-ta'acu menyapu jurang sebelum kembali ke jurang. Jelas sekali, ia mengetahui bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di sekitar jurang maut. Itu memperingatkan semua orang bahwa jika mereka berani memasuki sarangnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik dikejutkan oleh kekuatan naga dewa. Mereka dipenuhi rasa takut dan menggigil di sekujur tubuh mereka. Hanya dalam waktu singkat, tujuh kelompok pembangkit tenaga listrik telah melarikan diri dari jurang maut. Mereka tidak berani memiliki gagasan apapun tentang naga api glasir. Hanya lima kelompok orang yang tinggal. Namun, dua kelompok masyarakat tersebut ragu-ragu dan tidak berani bertindak gegabuh. Jitiansing yang selama ini sangat sabar tiba-tiba mengubah sikapnya. Matanya bersinar dengan cahaya terang. Dia memandang Yun Yao sambil tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, Yao Yao, waktunya telah tiba. Sudah waktunya kita menyerang. 1787. Semua ahli yang memasuki abis telah terbunuh. Hanya satu dari mereka yang lolos dengan luka serius. Setelah itu, naga api mengkilap muncul dan memperingatkan semua orang dengan cara yang mendominasi. Pada saat kritis ini, siapapun yang memasuki jurang maut akan mendekati kematian, bukan. Yun Yao memandang Jitiansing dengan ragu. Dia sedikit khawatir. Jitiansing tersenyum dan menjelaskan, kecerdasan naga api berkilau tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Ia juga mengetahui prinsip, apa yang salah adalah benar, dan apa yang benar adalah salah. Dalam beberapa hari terakhir, telah dikepung dan diburu oleh berbagai ahli. Vitalitasnya pasti sangat rusak, ia tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Jika tidak, ia tidak akan melarikan diri kembali ke abis untuk bersembunyi dan memperlihatkan sarangnya kepada semua orang. Ini hanya berarti bahwa ia telah mencapai titik di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yun Yao segera mengerti maksudnya. Dia berkata, saya mengerti sekarang. Maksudmu jika naga api berkilau mempertahankan kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa bersembunyi di sarangnya. Para ahli tidak mungkin mengejarnya dan menemukan jurang maut ini. Sejak bersembunyi di abis, itu membuktikan vitalitasnya telah rusak parah. Para ahli yang memasuki jurang maut sebelumnya semuanya terbunuh olehnya. Itu hanya gertakan untuk mengintimidasi kita. Ji Tian Xing menganggup dan melanjutkan, benar. Penampilannya kuat tetapi kenyataannya lemah. Itulah mengapa ia muncul untuk menakut-nakuti semua orang. Tapi itu mengabaikan satu hal. Jika tidak muncul, kami tidak akan bisa mengetahui kondisinya. Sekarang setelah muncul, saya semakin yakin bahwa kekuatannya telah melemah. Saya baru saja memeriksanya. Meski berusaha menyembunyikannya, saya masih bisa merasakan aura jiwa ilahinya sedikit kacau. Selain itu, terdapat aura hitam samar di mata emas pucatnya yang membuktikan bahwa ia terluka. Terlebih lagi, warna sisik terbalik di lehernya yang tersembunyi di antara banyak sisik naga sedikit redup. Tanda-tanda ini bisa membuktikan bahwa vitalitasnya telah rusak parah. Yun Yao membuka matanya sedikit, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia bertanya dengan heran dan ragu, Tian Xing, bagaimana kamu mengetahui hal-hal ini? Mengapa kamu tahu banyak tentang naga ilahi? Ji Tian Xing tidak menjelaskan apapun. Dia hanya tersenyum dan menunjuk ke kepalanya. Yun Yao samar-samar bisa menebak bahwa ini pasti ada hubungannya dengan ingatan Kenshin. Baru saja, naga api mengkilap hanya muncul sesaat. Kamu benar-benar mengamatinya dengan sangat cermat dan bahkan menemukan masalah ini. Sungguh luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan rasa ilahinya untuk melihat kedua kelompok pembangkit tenaga listrik lainnya dan berkata dengan cemas, Tian Xing, kedua kelompok pembangkit tenaga listrik itu tidak dapat lagi menahan diri dan mulai mengambil tindakan. Mungkinkah mereka juga menyadari bahwa kekuatan naga api berkilau telah menurun drastis? Ji Tian Xing berkata dengan pasti, paling-paling, mereka hanya bisa merasakan ada yang tidak beres dengan jiwa naga api berkilau. Adapun gas hitam di mata naga dan perubahan skala terbalik, mereka pasti tidak akan tahu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mengenal Shen Long lebih baik daripada saya. Saat dia berbicara dengan Yun Yao, kedua kelompok ahli itu sudah pindah. Sembilan ahli dari sudut barat daya jurang adalah yang pertama memasuki jurang tersebut. Kesembilan ahli tersebut tampaknya pemberani dan ceroboh, namun kenyataannya, mereka sangat berhati-hati dan memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka menyebar, dan empat ahli memimpin untuk membuka jalan. Pemimpinnya berada di tengah, dan empat lainnya mengikuti di belakang. Semua orang terbang dengan tidak tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, mereka melewati penghalang tak terlihat dan menghilang dari jangkauan divine sense semua orang. Segera setelah itu, tiga wanita dari sudut timur laut jurang juga memasuki jurang tersebut. Wanita tua berambut putih itu bersandar pada tongkatnya dan berjalan di depan dengan tenang. Wanita parubaya dan wanita muda mengikuti di belakang, berjaga kapan saja. Setelah seratus napas waktu, mereka juga memasuki jurang dan menghilang. Saat ini, hanya ada tiga kelompok orang yang tersisa di sekitar jurang tersebut. Selain Jitiansing dan Yunyao, ada juga dua kelompok pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan. Kedua kelompok pembangkit tenaga listrik menjadi semakin ragu-ragu. Mereka ingin mengikuti mereka ke dalam jurang, tapi mereka juga takut dengan kekuatan naga api berkilau. Jitiansing melihatnya, salah satu dari dua kelompok pembangkit tenaga listrik berasal dari sebuah sekte. Totalnya ada lima orang, semuanya mengenakan jubah standar, dan perilakunya relatif baik. Secara kebetulan, di antara lima orang ini, ada Marsial Lord Brightsword dan Chen Yu. Jitiansing diam-diam mengukurnya beberapa kali, lalu meninggalkan puncak gunung bersama Yunyao dan melangkah ke dalam jurang. Ayo pergi, sudah waktunya kita turun. Dia dan Yunyao tetap tidak terlihat. Mereka melewati pusaran api yang mengamuk dan mendekati dasar jurang. Dalam waktu singkat, keduanya telah menyelam sedalam 30 mil. Lapisan penghalang cahaya api emas gelap menghalangi jalan mereka. Penghalang cahaya besar ini seperti cermin emas. Itu adalah formasi susunan yang terbentuk secara alami. Jitiansing menggunakan trik kecil untuk menerobos penghalang cahaya api dan terus menyelam bersama Yunyao. Di puncak gunung di sekitar jurang, hanya dua kelompok pembangkit tenaga listrik yang masih ragu-ragu dan mempertimbangkan pro dan kontra. Meskipun Jitiansing dan Yunyao tidak terlihat, kedua kelompok pembangkit tenaga listrik ini cukup kuat dan dapat mendeteksi aura mereka. Oleh karena itu, kedua kelompok masyarakat ini semakin berkonflik. Marsial Lord Brightsword memandang ke arah tetua berjubah emas di sampingnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Senior Jin, jangan ragu lagi. Ayo turun juga. Tria dan wanita muda yang saya sebutkan sebelumnya juga memasuki jurang maut. Pemuda berjubah putih itu menarik sembilan sambaran petir surgawi dan berhasil melewatinya. Chen Yu dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia juga membunuh pembangkit tenaga listrik tahap transending kesengsaraan tingkat ketujuh. Kami juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya jamin dengan hidup saya bahwa anak itu pastilah jenius mengerikan nomor satu di benua ini. Karena dia berani memasuki jurang, dia pasti menemukan sesuatu. Kita hanya perlu mengikutinya, mengikutinya secara rahasia, dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Penatua berjubah emas itu tinggi dan kokoh. Wajah dan kulitnya berwarna perunggu, dan sepasang alis putihnya sangat menarik perhatian. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, Saudara muda pedang cerah, saya percaya pada pengalaman dan pengetahuan Anda dan Chen Yu. Tapi kami berdua adalah dua dari empat pembangkit tenaga listrik Sekte Azure. Ketiga junior ini adalah murid elit Sekte kami yang paling menjanjikan. Jika kita terburu-buru memasuki jurang maut, jika kita mengalami kecelakaan dan mati di bawah cakar naga api berkilau, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Sekte kita. Pada saat itu, Sekte kita pasti akan menderita kerugian besar dan jatuh dari Sekte kelas 1 menjadi kekuatan kelas 3. Chen Yu berpikir sejenak dan menasihati, Guru, murid ini menyarankan agar Anda mempertimbangkan kembali saran Marsial Paman Pedang Cerah. Sebelumnya, sudah ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang dibantai oleh naga api berkilau, dan banyak pembangkit tenaga listrik yang ketakutan. Namun, masih ada tiga kelompok pembangkit tenaga listrik yang memasuki jurang maut, termasuk pasangan pesina itu. Mungkinkah ketiga kelompok pembangkit tenaga listrik itu tidak takut mati? Murid ini tidak berpikir demikian. Mereka pasti menemukan ada yang tidak beres dengan naga api mengkilap, jadi mereka berani masuk. Tetua berjubah emas itu mengerutkan kening. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dan dia masih mempertimbangkan. Marsial Lord Bridesworth terus membujuk, Saudara senior jin, sekte azure kita telah diintimidasi oleh dua kekuatan lainnya selama ratusan tahun dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Seperti kata pepatah, kekayaan berasal dari bahaya. Jika kita memasuki jurang maut dan cukup beruntung mendapatkan naga api mengkilap, semuanya akan terselesaikan. Di bawah bujukan Bridesworth Marsial Lord dan Chen Yu, tetua berjubah emas itu mempertimbangkannya untuk waktu yang lama dan akhirnya mengambil keputusan. Mungkin, naga api mengkilap di dalam jurang adalah harapan terbesar sekte kita untuk membalikkan nasib kita. Kalau begitu, ayo ambil risiko dan bertarung sekuat tenaga. Setelah itu, tetua berjubah emas juga membawa semua orang ke dalam jurang. Setelah kelompok ahli ini memasuki jurang maut, hanya ada satu kelompok yang tersisa di luar jurang maut. Para ahli ini berdiskusi cukup lama, namun pada akhirnya keserakahan mengalahkan akal sehat dan mereka pun memasuki jurang maut. Sejauh ini, total lima kelompok ahli telah memasuki jurang maut, semuanya ingin mendapatkan naga api mengkilap. Setelah melewati penghalang cahaya formasi alami, Jitiansing dan Yun Yao terbang turun sejauh 100 mil sebelum mencapai dasar jurang. Di bawah kaki mereka ada gurun emas gelap, medannya tidak rata, dan tanahnya ditutupi pasir kuning tak berujung. Tentu saja, udara dipenuhi dengan api merah tua. Bebatuan dan pasir kemasan di tanah juga terbakar merah oleh api merah. Suhunya sangat tinggi. Api memenuhi segala arah, Jitiansing dan Yun Yao seperti ikan yang berenang di lautan api. Mereka berdua tidak dapat mendengar suara atau gerakan apapun, dan mereka juga tidak dapat melihat sekeliling dengan jelas. Mereka hanya bisa merabah-rabah ke depan secara perlahan. Saya pikir dasar jurang itu adalah danau magma. Saya tidak menyangka itu adalah gurun. Yun Yao mengirimkan transmisi suara ke Jitiansing saat dia menyelidiki sekeliling. Jitiansing juga memegang pedang pengubur surga dan selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Dia menjawab melalui telepati, api surgawi dari kaca azure di jurang ini lebih kuat daripada api di luar, dan suhunya dua kali lebih tinggi. Kalau tidak salah, jurang ini adalah inti dari Flaming Mountain. Itu mungkin menyembunyikan sumber naga api mengkilap. Yun Yao mengangguk setuju. Iya, jika tidak, naga api berkilau tidak akan menggunakan tempat ini sebagai sarangnya. Momo ngomong, kenapa bukan dua kelompok orang yang masuk lebih dulu? Naga api mengkilap sepertinya juga tidak muncul. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menjelaskan, mungkin kedua belah pihak sangat berhati-hati dan belum bertengkar. Menurutku area ini sangat luas dan terlalu banyak tempat untuk bersembunyi. Naga api mengkilap tidak akan muncul dengan mudah. Ternyata tebakannya benar. Dia dan Yun Yao telah maju ratusan mil di gurun, tapi mereka masih belum mencapai akhir. Ukuran gurun pasir emas jauh lebih besar dari yang mereka duga. Tidak hanya itu, keseluruhan prosesnya sangat damai. Mereka tidak menemukan dua kelompok orang lainnya, mereka juga tidak menemukan naga api berkilau. Satu jam kemudian, mereka berdua menempuh perjalanan 8000 mil dan akhirnya sampai di ujung gurun. Di depannya ada sebuah gua berbentuk aneh. Itu sangat tinggi dan lebar. Gua-gua yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda terhubung bersama seperti labirin besar. Jitiansing berhenti di luar gua yang tingginya ribuan kaki dan mengamati beberapa saat. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu dan buru-buru membawa Yun Yao ke dalam gua. Di dalam gua yang luas, ada beberapa pecahan kerikil yang menumpuk di salah satu sudut. Ada jejak pedangki di tanah, serta beberapa potong baju besi. Tampaknya dua kelompok ahli sebelumnya telah tiba di sini dan bertarung dengan naga api berkilau. Saat dia berbicara, Jitiansing mengambil potongan baju besi di tanah. Setelah melihatnya sebentar, dia sampai pada suatu kesimpulan. Seharusnya kelompok petualang itu di antara sembilan ahli, seseorang mengenakan baju besi semacam ini. Namun, kapan mereka bertarung dengan naga api mengkilap? Mengapa mereka tidak mengeluarkan suara apapun? Saat suaranya jatuh, tiba-tiba terdengar cibiran dari dalam gua. Hahaha, kamu benar-benar jeli. Aku tidak memasang jebakan untukmu dengan sia-sia. Ini adalah suara seorang pria parubaya. Nada suaranya dingin, dan ada sedikit kebencian dan niat membunuh di dalamnya. Ekspresi Jitiansing dan Yun Yao berubah. Mereka melepaskan indera ilahi mereka dan menyelidiki kedalaman gua. Mereka melihat seorang pria berbaju hitam berjalan keluar dari balik tumpukan batu berbentuk aneh. Pria ini tingginya sepuluh kaki dan sekuat menara besi. Kulitnya gelap, dan ada beberapa bekas luka di wajahnya yang dingin dan garang. Ada pola laba-laba yang sangat besar. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Auranya percaya diri dan mendominasi, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Jitiansing segera menyadari bahwa pria ini adalah pemimpin dari delapan ahli. Dia memiliki kekuatan tahap ke-delapan dari alam crossing calamity. Dia memandang pria berbaju zirah hitam dan samar-samar menebak sesuatu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu sengaja meninggalkan jejak di sini dan menyiapkan penyergapan untuk memikat kami ke sini. Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi pemimpin geng bulu hitam, bukan? Itu benar. Saya pemimpin geng bulu hitam. Pria berbaju hitam itu semakin mencibir. Dia berkata dengan nada mengejek, kamu sangat pintar. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Kamu pasti akan mati. Saat dia berbicara, dia melangkah melintasi lautan api dan berdiri seribu kaki dari Jitiansing. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa sosok segera muncul di sekitar gua, menghalangi pintu masuk gua dan beberapa lorong. Itu adalah delapan ahli di crossing calamity rilem. Mereka semua adalah bandit dari geng bulu hitam. Mereka membentuk lingkaran dan mengepung Jitiansing dan Yun Yao. Mereka menatap mereka berdua dengan cibiran di wajah mereka, dan tubuh mereka meledak dengan niat membunuh. Jitiansing tetap tenang menghadapi perubahan ini, ekspresinya masih acuh tak acuh. Dia melihat ke arah Heiyu dan bertanya, sepertinya kamu sudah merencanakan ini. Kamu sudah menargetkan kami sebelum memasuki jurang maut. Tentu saja, Heiyu tidak menyembunyikannya dan menjawab dengan jujur, Yeiyah mengirimiku pesan sebelum dia meninggal. Sayangnya, aku tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Aku telah merencanakan untuk membunuhmu untuk membalaskan dendam Yeiyah setelah berurusan dengan naga api berkilau. Aku tidak menyangka kalian berdua akan begitu berani datang ke jurang api surgawi untuk mati. Jika aku tidak mencabik-cabik kalian berdua, bukankah aku akan mengecewakan niat baik kalian? Setelah itu, Heiyu tertawa terbahak-bahak. Delapan bandit lainnya juga mencibir dengan tidak hati-hati. Semua orang merasa puas. Mereka percaya bahwa Jitian Sing dan Yun Yao tidak dapat melarikan diri dan pasti akan mati. Wajah Yun Yao dingin. Dia diam-diam mengepalkan gagang reverse water sword, siap menyerang kapan saja. Jitian Sing, sebaliknya, tetap tenang. Bibirnya membentuk senyuman dingin saat dia berkata, sebenarnya, setelah aku membunuh Yeiyah, aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Saya kira saya pasti akan bertemu Anda setelah datang ke jurang maut. Tapi saya tetap datang. Coba tebak kenapa. Heiyu tercengang. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah muram, kenapa? Karena, cibiran di wajah Jitian Sing semakin lebar saat dia perlahan berkata, kalian badut bukanlah apa-apa di mataku. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Semua terdiam di dalam gua. Kedelapan bandit itu tercengang. Bahkan Heiyu pun tercengang. Dia menatap Jitian Sing dengan heran. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata sambil tertawa, hahaha. Aku benar-benar belajar sesuatu hari ini. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong sepertimu. Kamu hampir mati, tetapi kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan mengucapkan kata-kata bodoh dan konyol seperti itu. Saya sangat mengagumi keberanian Anda. 1789 Heiyu dan delapan ahli semuanya marah, niat membunuh keluar dari tubuh mereka, dan pancaran mana yang menyilaukan menyala. Anak, kamu begitu sombong hingga kamu bodoh. Bajingan kecil, kamu mendekati kematian. Aku akan memotongmu menjadi delapan bagian sekarang. Potong yang laki-laki menjadi daging cincang, tangkap yang perempuan dan biarkan semua orang mencicipinya terlebih dahulu. Para bandit berteriak dengan niat membunuh, mengayunkan pedang dan senjata mereka, sangat ingin mencoba. Namun, sebelum Heiyu memberi perintah untuk menyerang, Jitian Sing sudah memimpin. Dia mengayunkan pedang pemakaman surga secepat kilat, menebaskan cahaya pedang yang menyilaukan ke arah Heiyu. Ayunkan pedangnya. Cahaya pedang emas gelap sepanjang 300 meter meledak dengan pedang ki yang ganas dan ganas, menyapu Heiyu dengan cara yang tidak bisa dihancurkan. Bajingan kecil, kamu lelah hidup. Heiyu berteriak dengan marah, mengeluarkan pedang berharganya dan melambaikannya. Tiga lampu pedang berwarna merah tua datang dan bertabrakan dengan cahaya pedang emas, menghasilkan suara bang-bang-bang yang teredam. Tiba-tiba, cahaya pedang dan cahaya pedang runtuh meledak menjadi pecahan yang memenuhi langit, memercik ke segala arah. Kedua belah pihak berimbang untuk pertama kalinya, dan tidak ada pihak yang lebih unggul. Kamu benar-benar punya kemampuan, tidak heran kamu begitu sombong. Heiyu terkejut, berteriak dengan marah, mengayunkan pedangnya lagi. Tangan kiri Jitian Sing mencubit segel, dan segera membuka pintu masuk dunia pedang. Dengan kilatan cahaya, Zibai dan Sohei bergegas keluar dari dunia pedang, muncul di dalam gua dengan lautan api. Keduanya segera berpencar, mengayunkan pedang dan pedang mereka untuk bergabung dalam pertempuran, menerkam bandit di sekitarnya. Yun Yao juga menggunakan teknik pedangnya yang unik, mengayunkan pedang air terbalik, menebas lusinan cahaya pedang es, bertarung dengan kedua bandit tersebut. Jitian Sing menginjak tangga biduk, memegang pedang pemakaman surga, dengan sikap percaya diri dan tak terkalahkan, menghadap Hei Yu secara langsung. Di bawah kendalinya, pedang Burial of Heaven tampak menjadi hidup, berubah menjadi bayangan hitam ilusi, terus-menerus menghilangkan cahaya pedang yang menutupi langit. Ratusan cahaya pedang, terjalin menjadi jaring pedang yang rumit dan dalam, menyelimuti Hei Yu. Peng 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 Cahaya pedang dan bayangan pedang bertabrakan, menghasilkan serangkaian suara yang tumpul dan keras. Teknik pedang pamungkas yang dilakukan Hei Yu sebenarnya diblokir oleh Jitian Sing, tidak mampu melepaskan kekuatannya. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut, tetapi Jitian Sing tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan ilmu pedangnya yang menakjubkan, dia mampu menetralisir semua teknik rahasia Hei Yu. Hei Yu sangat terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh rendah. Bajingan kecil terkutuk. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan padahal dia baru berada di tahap pertama alam transendensi kesengsaraan. Dia adalah seorang ahli yang telah melewati delapan kesengsaraan surgawi, seorang Marsial Lord Puncak yang berada di urutan kedua setelah Marsial Sein. Dia terkenal di sekitar reruntuhan dewa dan kekuatannya mengguncang dunia. Selama dia tidak bertemu dengan Marsial Sein, dia percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang, pemuda berjubah putih, yang baru berada di tahap pertama alam crossing kesengsaraan, mampu bersaing dengannya secara setara. Bagaimana mungkin dia tidak heran. Dia bahkan memiliki kesalahpahaman bahwa dia tidak menghadapi junior muda, tetapi pedang daum Marsial Sein. Segera, seratus nafas telah berlalu. Keduanya telah bertukar lebih dari 200 gerakan, tapi mereka masih seimbang. Tanpa disadari, mereka berdua juga telah meninggalkan gua dan berpindah ke langit di atas gurun pasir emas. Keduanya untuk sementara berhenti berkelahi dan berdiri di langit di atas gurun, saling berhadapan dari jarak 10 ribu kaki. Gua yang luas dan besar juga hancur setelah pertempuran, runtuh menjadi reruntuhan. Delapan bandit dari geng bulu hitam bergabung untuk mengepung Yun Yao, Zibai, dan Sohei. Mereka jelas lebih unggul. Semua orang juga meninggalkan reruntuhan dan medan perang berpindah ke gurun. Zibai dan Sohei sama-sama terluka. Jubah mereka berlumuran darah, dan ekspresi mereka agak jelek. Namun, keduanya sepertinya tidak mengenal rasa sakit. Mereka mengabaikan luka-luka mereka dan dengan berani maju ke depan untuk melindungi Yun Yao. Yun Yao tidak terluka. Dengan kekuatan Reverse Water Divine Sword, tidak ada yang bisa melawannya secara langsung. Namun, dia hanya bisa melukai bandit yang berada di alam transendensi kesengsaraan tahap ketiga atau keempat. Dia tidak bisa melukai mereka yang lebih kuat. Bagaimanapun, dia baru berada di tahap pertama alam transendensi kesengsaraan. Sangat jarang dia mampu melampaui tiga tahap. Cedera para bandit itu bahkan lebih serius. Tubuh mereka dipenuhi luka pedang, dan darah terus merembes keluar, mewarnai jubah dan baju besi mereka. Namun, orang-orang ini adalah penjahat yang menjilat darah dari pedang mereka. Mereka telah dilanda badai berdarah dan menginjak tumpukan mayat dan lautan darah untuk tumbuh dewasa. Cedera ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Itu hanya akan mie keganasan mereka dan membuat mereka semakin gila. Serangan semua orang bahkan lebih dahsyat. Mereka berjuang dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Mereka lebih memilih terluka daripada membiarkan Yun Yao dan dua lainnya pergi. Oleh karena itu, tekanan terhadap Yun Yao dan Zi Bai meningkat tajam, dan situasinya menjadi lebih berbahaya. Kedua belah pihak bertempur sengit di gurun pasir dan terus bergerak ke kedalaman gurun. Di tengah perjalanan, badai lima warna yang dahsyat meledak, dan gelombang suara yang menggemparkan bumi meledak. Hei Yu menatap Ji Tian Xing yang berada sepuluh ribu kaki jauhnya, dan wajahnya muram seperti es. Serangan sengit sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya. Dia mengambil kesempatan itu untuk mengedarkan energinya dan mengatur pernafasannya. Ji Tian Xing tidak terburu-buru menyerang. Sosoknya berdiri dengan bangga di udara dengan tangan kiri di belakang punggung dan tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga, menunjuk secara diagonal ke tanah. Hei Yu, apakah kamu masih bisa tertawa sekarang? Ada sedikit ejekan dalam suara dingin dan acuh-ta'acuh itu. Hei Yu mengerutkan keningnya dengan keras. Pembuluh darah di wajahnya berdenyut beberapa kali, dan kemarahan melonjak di dalam hatinya. Nak, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Pantas saja kamu bisa membunuh Yei Ya. Namun, masih terlalu dini bagi Anda untuk berbahagia. Jika Anda hanya memiliki sedikit kemampuan ini, Anda tetap akan mati. Saat dia berbicara, cahaya hitam menyala di tangan kiri Hei Yu, dan susunan dispersegi muncul. Array di seukuran telapak tangan cukup indah. Itu diukir dengan ribuan pola susunan, dan ada dua belas patung seperti aslinya di tepinya. Patung-patung itu semuanya adalah binatang yang aneh. Ada burung gagak hitam pekat, laba-laba yang tampak ganas, kalajengking hitam, ular hitam, dan lain sebagainya. Array dis melayang di depan Hei Yu. Itu berputar dan memancarkan cahaya hitam dingin. Hei Yu membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai menggunakan teknik rahasia, menyuntikkan kekuatan sihir yang agung ke dalam susunan dis. Aduh! Segera, susunan dis misterius itu meluas ribuan kali lipat, menjadi seukuran istana. Dengan, ledakan, ia menabrak gurun. Pasir kemasan mengubur susunan cakram, tapi cahaya hitam yang luar biasa memancar keluar dari tanah, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, cahaya hitam dingin menyelimuti radius 50 mil, membentuk perisai cahaya besar, menutup area ini. Dalam susunan penyegelan, api surgawi kaca berwarna yang bergejolak juga dihilangkan, berubah menjadi kehampaan yang gelap gulita. Hei Yu memegang pedang berharga di tangannya, berdiri di kehampaan, dan mencibir dengan bangga, nak, sekarang aku akan membiarkanmu melihat kekuatan dari arai bulu hitam yang menyedihkan. Dalam susunan ini, saya adalah penguasa langit dan bumi, dan Anda adalah seekor semut yang harus disembeli. Puluhan mil jauhnya, Ji Tian Xing berdiri di kehampaan yang gelap gulita, ekspresinya masih tidak berubah. 1790 Sejak ia melahap kristal naga ilahi, naga hitam kecil itu mengasingkan diri di dunia pedang. Ia sangat rajin dan serius. Sekarang, ia telah mencapai ranah jiwa esensi cakrawala ke-8 dan tidak jauh dari ranah transendensi kesengsaraan. Meskipun ia tidak menyadari hal-hal duniawi dan hanya ingin memurnikan kristal naga ilahi. Namun, tiba-tiba ia dibangunkan oleh Ji Tian Xing dan mendengar bahwa ada kejutan yang menyenangkan untuknya. Ia segera menjadi tertarik. Ia buru-buru mengakhiri budidayanya dan bertanya dengan penuh harap, Ji Tua, kejutan menyenangkan apa yang kamu persiapkan untukku? Ji Tian Xing berkata dengan ekspresi serius, mengingat kamu selama ini Itu sebabnya aku datang jauh-jauh ke gunung api, meski berbahaya, untuk mencarikanmu seorang istri. Ah, naga hitam kecil itu langsung tercengang. Itu tetap diam untuk waktu yang lama. Naga hitam kecil, yang selalu jujur dan jujur, sedikit bingung dengan kejutan yang tiba-tiba ini. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara rendah dan teredam, Ji Tua, bukankah kamu mengatakan bahwa Kian Yu dan aku harus saling membantu dan mencintai? Apa maksudmu saling mencintai? Ji Tian Xing berkata dengan tidak senang, saya hanya mengatakan bahwa kalian berdua harus saling membantu. Saya tidak menjebak Anda secara sembarangan. Lagi pula, kalian berdua berbeda ras. Anda hanya bisa menjadi teman, bukan mitra. Uh, naga hitam kecil itu bertanya dengan lemah, kalau begitu, maksudmu kamu sudah menemukan seekor naga? Itu benar. Terlebih lagi, itu adalah naga dewa. Ji Tian Xing menjawab tanpa ragu-ragu. Naga hitam kecil itu merasa agak sulit dipercaya ketika ia menekan, apakah kamu yakin itu naga dewa? Dan itu perempuan. Tentu saja, aku sudah memastikannya, Ji Tian Xing berkata dengan sungguh-sungguh. Naga hitam kecil itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan gugup, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Keluar dan temui itu, apakah dia akan membenciku? Ji Tian Xing tersenyum dan membujuk, jangan gugup. Bukannya aku memintamu pergi ke Can Can Buta, yang perlu Anda lakukan sangat sederhana. Keluar saja dan tunjukkan wajahmu. Sesederhana itu, naga hitam kecil itu agak terkejut karena nadanya berubah menjadi lebih santai. Ji Tian Xing buru-buru mengangguk. Tentu saja, jangan membuang waktu. Ini akan terlambat. Saat dia berbicara, dia membuka dunia pedang. Naga hitam kecil itu tidak meragukannya dan segera terbang keluar. Sua. Dalam kilatan cahaya hitam, naga hitam kecil muncul di kehampaan yang gelap gulita dan mengelilingi Ji Tian Xing dua kali. Melihat sekelilingnya gelap gulita dan dunia dipenuhi dengan kekuatan penekan yang menakutkan, ia sedikit terkejut. Ji Tua, apa yang terjadi? Di mana naga betinanya? Ji Tian Xing menepuk kepalanya dan berkata, jangan cemas. Jika kita ingin melihat naga betina itu, kita harus berurusan dengan pria itu terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Hei Yu yang berdiri di kehampaan beberapa puluh mil jauhnya. Naga hitam kecil itu tidak menunjukkan rasa takut dan segera berubah menjadi wujud naga dewa. Tubuhnya membengkak hingga lebih dari sepuluh li panjangnya, menyerupai pegunungan yang gelap gulita. Setelah Hei Yu mengeluarkan aray bulu hitam yang menyedihkan, dia telah mengendalikan pengoperasian aray, diam-diam mengumpulkan kekuatan aray. Pada saat yang sama, dia juga mengamati reaksi Ji Tian Xing. Jika Ji Tian Xing mencoba melawan, dia akan menekannya dengan cara yang keras. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa reaksi Ji Tian Xing agak aneh. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan susunannya. Bukan saja dia tidak bertahan atau melawan, tapi dia juga menggumamkan sesuatu pada pedang harta karun itu. Saat Hei Yu diliputi keraguan, seekor naga kecil tiba-tiba muncul di samping Ji Tian Xing. Naga kecil itu terbang dua kali sebelum bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan, dan langsung berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya lebih dari 10 li. Hei Yu langsung tercengang. Dia tercengang. Astaga, seekor naga, itu sebenarnya adalah naga hitam. Sialan itu, bagaimana dia bisa memiliki naga hitam? Pada saat itu, Hei Yu sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang, dan dia ketakutan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Selain naga api mengkilap, ini adalah kedua kalinya dia melihat naga dewa. Legenda mengatakan bahwa hanya ada beberapa naga dewa di benua Sen Wu, dan mereka semua dikendalikan oleh tiga dewa perang. Bocah itu baru saja mencapai alam kesengsaraan, tapi dia juga memiliki naga dewa. Bakatnya juga sangat mengerikan. Mungkinkah dia putra salah satu dewa perang, anak dewa yang mulia? Dengan sepengetahuan Hei Yu, hanya ini yang bisa dia tebak. Selain putra dewa perang, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa sekuat Jitian Sing, yang juga memiliki naga dewa. Pada saat itu, Hei Yu secara naluriah merasakan ketakutan, dan hatinya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan yang berkepanjangan. Kekuatan Hei Yu luar biasa, dan dia adalah presiden geng bulu hitam. Dia cukup terkenal di sekitar reruntuhan dewa. Namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan anak dewa yang mulia. Perbedaan keduanya seperti perbedaan antara kerikil di tanah dan bintang di langit. Ini sudah berakhir. Geng Blackfeet Air kita sebenarnya telah memprovokasi anak dewa. Kita berada dalam masalah besar sekarang. Hei Yu mengutup dalam hati. Jantungnya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Namun saat ini, Jitian Sing sudah menyerang naga hitam di belakangnya. Pedang pembelah langit. Meskipun jarak mereka masih 10 li, Jitian Sing sudah memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas dengan sekuat tenaga, menciptakan cahaya pedang raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Pedang emas raksasa, yang panjangnya ribuan kaki, menebas dari langit menuju Hei Yu dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Hei Yu segera sadar, mata dinginnya bersinar dengan tekat saat dia langsung mengambil keputusan. Ibu Asteris keparat, jadi bagaimana jika Anda adalah anak dewa? Jika kamu ingin mengambil nyawaku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Bagaimanapun, di jurang ini, semua jejak bisa ditutupi. Bahkan dewa perang mungkin tidak mengetahuinya. Hei Yu mengambil keputusan dan buru-buru melambaikan telapak tangannya untuk membaca mantra, mengendalikan formasi penyegelan untuk memblokir cahaya pedang. Astaga! 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 800 bilah hitam tajam muncul di kehampaan dari segala arah, membentuk jaring pedang hitam yang mengarah ke cahaya pedang. Ledakan! Retakan! Pedang pembelah langit dan jaring pedang hitam bertabrakan dengan keras, menciptakan suara yang menggelegar. Ratusan bilah hitam tajam hancur berkeping-keping dan berserakan di kehampaan. Setelah cahaya pedang emas raksasa menerobos jaring pedang, kekuatannya berkurang 70% hingga 80%. Dengan ledakan yang keras, benda itu menghantam tanah. Seketika, selokan sepanjang 20 li muncul di tanah yang ditutupi pasir dan kerikil kemasan. Sejumlah besar tanah dan bebatuan terciprat. Teknik pedang pamungkas Jitian Singh telah dinetralkan. Dia membuka mata ketiga di dahinya dan melepaskan petir yang tak ada habisnya. Petir Petir emas, ungu, dan biru melonjak seperti gelombang pasang tak berujung, membentuk pilar cahaya petir sepanjang 50 Zhang yang meledak ke arah Heiyu. Ekspresi Heiyu berubah drastis. Dia kaget sekaligus marah. Dia buru-buru mengendalikan formasi penyegelan untuk memblokir serangan petir. Bayangan pembunuh ilusi. Di bawah kendalinya, 12 hantu mirip gunung dilepaskan dari perisai cahaya hitam pekat dan mereka semua menerkam ke arah petir. Bayangan setinggi 12.000 Zhang adalah 12 jenis binatang jahat, termasuk gagak hitam, kalajengking hitam, laba-laba hitam, ular hitam, dan sebagainya. Ledakan, retakan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.